Apa yang sedang kita alami hari-hari ini membuat banyak orang menjadi lemah, menjadi takut, bahkan khawatir. Tetapi firman Tuhan memberikan kita prinsip-prinsip yang menguatkan kita, di mana Tuhan ingin dalam menghadapi segala situasi dan keadaan hari-hari ini, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada tiga hal yang saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama, tetaplah tenang di dalam menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, yang ke-7 berkata, Ketika kita tenang, kita menguasai diri kita, maka kita dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tapi jika kita menjadi panik, menjadi khawatir, kita mendapatkan kelemahan dalam kehidupan kita, karena kita tidak melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada kekuatan diri kita sendiri. Yang kedua adalah tidak tawar hati. Amsal kosal yang ke-24 atau yang ke-10 berkata, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika kita ingin memiliki kekuatan yang besar di dalam Tuhan, maka tawar hati tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tawar hati, kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Biarlah hari ini ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami persoalan apapun di hidup kita, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetaplah bersemangat di dalam menghadapi apapun yang kau alami. Karena kita percaya bahwa di dalam tidak tawar hati, maka kekuatan Tuhan melimpa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetaplah bersyukur dalam segala sesuatu. Irman Tuhan berkata di dalam 1 Thessalonica pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sebuah senjata, salah satu senjata Allah dalam kehidupan kita, untuk kita terus tetap kuat di dalam dia. Mengucap syukur artinya kita percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita selalu baik adanya. Dan sebab itu apapun yang hari-hari ini kita alami, yang kita lihat di sekitar kita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, tetaplah percaya, karena disitulah kekuatan Allah juga mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.